Pertahanan 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 Salah satu negara Timur Tengah yaitu Mesir sangat berminat membeli tang buat antasena setelah diperkenalkan pada pasar internasional melalui pameran Indo-Defense 2016 lalu. Saat ini Mesir menjadi negara yang kami lihat paling berminat, ungkap Bayu di pabrik Pindad. Bandung Bayu menjelaskan, untuk mengetahui secara lengkap terkait spesifikasi, teknologi, dan harga tang buat antasena, Mesir telah mengirim perwakilannya ke kantor Pindad. Perwakilan, Mesir sudah kesini, Bandung, untuk mengetahui secara detail terkait antasena. Dan sampai saat ini baru Mesir, kami terus coba pasarkan, jelas Bayu. Menurut Bayu, 80% produksi Pindad baik kendaraan tempur dan amunisi untuk memenuhi pasar. Dalam negeri, dan kemudian sisanya ke pasar internasional. Bayu memaparkan, untuk tahun 2017 Pindad menargetkan akan memproduksi kendaraan tempur sebanyak 200 unit dengan berbagai tipe, kemudian senjata sebanyak 50 ribu unit dan 150 juta amunisi. Sebagai informasi, tang buat antasena memiliki panjang 18 meter dan mampu menjelajah pada perairan dangkal. Kemudian tang buat antasena mampu melaju hingga kecepatan 40 knots dengan daya jelajah 400 nautikal NM.